Intro Ditemu di Park Hyatt, Jakarta pada Kamis 7 September 2023 kemarin, Presiden Direktur Toyota Motor Manufacturing Indonesia Nandi Julianto menyebut, jika pihaknya bakal meluncurkan mobil listrik berjenis hibrida atau yang biasa dikenal dengan hybrid untuk model kendaraan sejuta umat di dalam negeri. Menurutnya, langkah tersebut diambil sebagai upaya Toyota dalam mendorong percepatan penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di dalam negeri, sehingga nantinya seluruh lapisan masyarakat mampu untuk berkontribusi dalam pengurangan emisi dan perbaikan polusi udara. Lantas, apakah ini sinyal bila Toyota Indonesia akan meluncurkan dan memproduksi Avanza Veloz Hybrid? Mengingat julukan mobil sejuta umat sangat kental melekat pada model MPV tujuh penumpang murah tersebut. Merespons pertanyaan itu Nandi beralasan bahwa julukan mobil sejuta umat tidak hanya diberikan ke Avanza Veloz, melainkan mengacu pada produk-produk Toyota yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Namun, bila mengacu rangkaian pernyataan TMMIN belakangan, sinyal kehadiran Avanza Veloz Hybrid di pasal nasional sangat positif. Pasalnya, sinyal ini bahkan juga sempat diperkuat oleh wakil presiden TMMIN Bob Azam yang menyatakan bahwa Toyota memiliki tiga proyek besar dalam menghadirkan kendaraan hybrid yaitu Veloz, InnovaZenix, dan Yaris Cross. Meski belum tahu cara pasti, namun layak untuk ditunggu. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif kompas.com dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya.